Halo Sobreners, jumpa lagi sama gue, Chris P. Crypto disini, dimana-mana-mana gue harapkan ada kondisi yang baik-baik aja dan sehat selalu. Oke, Sobreners, pada video kali ini gue sebenarnya ini hasilnya video gue bikin mungkin di akhir tahun 2022 kemarin, tapi yaudahlah gue bikin sekarang. Jadi video ini mungkin rasa terima kasih ya, rasa bersyukur, segala hal yang gue coba ya di tahun lalu itu bisa dibilang berhasil dan ada yang gak berhasil ya. Mungkin gak berhasilnya karena CC dimana Proof of Stake ya, dimana kayak si Ethereum itu berubah ke Proof of Stake, mungkin itu adalah salah satu CC yang kayaknya kok gak berhasil, tapi setidaknya gue hampir menjalankan mining rig gue tahun lalu itu full satu tahun ya. Biarpun begitu masuk kebelah September, itu Ethereum minta ke Proof of Stake. Nah dimana aja sih rasa syukur yang memang gue mau kayak yaudah thank you gitu loh, kayak mau Tuhan, universe, segala macem, kasih gue jalan, mungkin yang pertama adalah gue memulai perjalanan YouTube gue untuk mengedukasi ya. Jadi bener-bener tujuan utamanya adalah biar sobat-sobat miners nih gak terjebak sama marketing-marketing mining rig, gak terjebak sama mulai mining rig dari teman-teman atau mungkin dari oknum-oknum yang merasa kayak mining masih profitable atau mungkin orang yang terlalu apa kayak jual mining rignya habis itu harganya mahal banget. Padahal kan kalau misalnya lu bisa bikin sendiri itu sebenarnya pada dasarnya bisa dibilang cukup murah, tetapi ya gak bisa dibilang murah juga ya karena kan lu kumpulin segitu banyaknya part komputer ya terutama di bagian VGA-nya. Biarpun sekarang terbilang harga VGA udah murah, tapi sebenarnya kalau misalnya sobat-sobat miners lihat nih, mungkin pergerakan harganya itu udah mulai kembali naik lagi ya. Jadi kemarin itu sempat udah murah, sekarang kalau misalnya sobat-sobat miners lihat dari beberapa marketplace, harga beberapa barang udah mulai cukup naiknya, gak signifikan sih mungkin cuma beberapa persen kecil-kecil tapi cukup naik. Jadi mungkin gue bisa bilang ke sobat-sobat miners yang mau rakit komputer, yang mau rakit PC, mungkin mau bikin PC gaming, mungkin mau bikin PC desain. Kalau misalnya memang mau bikin PC, lebih baik bikin secepat-cepatnya ya. Selagi VGA memang benar-benar masih murah nih. Karena gue ngeliat begitu nanti NVIDIA ngerilis dia punya VGA yang terbaru, dia beberapa VGA itu pasti akan cukup dinaikkan harganya agar bisa ngimbangin VGA yang paling barunya. Biarpun VGA paling baru dari NVIDIA biasanya itu bakal mahal banget. Jadi itu dulu. Lalu yang kedua adalah di mana YouTube gue bisa mencapai seribu lebih subscriber dalam waktu kurang lebih 7-8 bulan memang kedengerannya cukup lama ya buat beberapa orang. Tapi kalau misalnya lu sobat-sobat miners itu memulai channel YouTube-nya itu kayak gue ya, dimana kayaknya memulainya itu cuma iseng ya. Kayak udah gue pokoknya mau edukasi orang-orang soal main ngerik dan apa negatifnya, apa positifnya dari kalau lu punya main ngerik. Dan main ngerik itu gak cuma rebahan. Maksudnya gue bener-bener cuma gitu kalau misalnya memang yang V juga gak terlalu banyak pun gue akan tetap bikin. Dan ternyata banyak yang tertarik dan gue berharap gue tetap bisa memberikan nilai-nilai seperti itu ya. Memberikan berita yang terbaik, memberikan efek-efek dari main ngerik itu secara ekonomi, secara kehidupan itu gimana gitu loh. Dan mungkin adalah, dan yang terakhir kali gue bakal kayak thank you banget ya Bybit ya. Jadi ini bukan video gimmick, jadi memang gue di-endorse ya, kayak dikasih untuk mempromosikan Bybit. Gue dikasih kode, ada kode affiliate ring, ada kode afiliasi, ada affiliate link-nya. Jadi memang kayak semacam kerjasama ya. Dan disitulah gue kayak kaget banget kayak pertama kali di-approach sama salah satu mungkin marketingnya si Bybit. Dan memang gue tau juga Bybit banyak kerjasama sama influencer-influencer yang bahkan jauh lebih besar dari gue. Justru itu yang bikin gue kaget kayak kok Bybit mau nih kerjasama sama gue sebagai YouTuber yang belum besar gitu loh. Tapi dia mempercayakan gue bisa memberikan value terhadap Bybit. Jadi ya mungkin gue gak akan hapus affiliate link-nya dari deskripsi. Jadi kalau misalnya ada yang mau daftar Bybit ya silahkan daftar. Gue juga ada kode promonya, silahkan daftar. Itu tidak ada paksaannya. Dan ini juga video ini tuh bener-bener bonus, bonus video. Dimana gue cuma mau ngucapin rasa thank you. Dimana Bybit tuh luar biasa banget mau kerjasama sama konten creator kecil lah kayak gue. Di YouTube ini gimana gue personal banget sama sobat-sobat mainers. Kalau misalnya ada yang nanya di komentar pun gue bakal langsung jawab kecuali komentar negatif ya. Kalau komentar negatif sorry-sorry gue gak gitu suka bales komentar-komentar negatif. Kalau misalnya mau dapet balesan silahkan komentar yang positif. Atau misalnya kalian ada pertanyaan silahkan tanya di bawah. Nah kenapa video thank you ini tuh kayak thank you terhadap tahun lalu juga mesti gue buat. Karena memang tahun lalu bisa dibilang gue ngeliat dari sisi main bisnis gue ya. Dari pekerjaan utama gue agak nge-hit dikit gitu loh. Kayak ada sedikit-sedikit penurunan. Tetapi di sisi lain YouTube-nya ini keep growing gitu loh. Tetep bertumbuh. Jadi ini adalah sebuah rasa syukur ya untuk mengingatkan gue bahwa selalu ada sesuatu yang disyukurin gitu loh. Nah ini salah satunya adalah YouTube dan lu semua sebuah satu-satu mainers. Jadi gue thank you banget buat lu semua yang masih nonton video-video yang gue buat. Masih nonton berita-berita yang coba gue sajikan ke lu semua. Oke. Nah sejauh ini paling ya yang bisa gue kasih beritanya ya selain cuma rasa thank you doang di video ini adalah berita terbaru dan berita mungkin salah satu berita kurang enak di awal tahun 2023 ini adalah jadi salah satu developer-nya Bitcoin. Gue kan selalu bilang ya Bitcoin itu gak punya developer, gak punya core developer apa gimana. Tetapi selalu ada orang yang mencoba mengembangkan teknologinya Bitcoin. Nah kalau misalnya orang mengembangkan teknologi Bitcoin mungkin salah satu caranya adalah running notes. Ya kan jadi kalau misalnya lu udah running notes lu bisa tau tuh apa kelemahan-kelemahan yang ada di Bitcoin. Apa transaksinya lambat tapi gimana makanya orang-orang bisa bikin yang namanya Lightning. Dimana itu ada layer keduanya dari Bitcoin untuk mempercepat transaksi Lightning. Nah disini tuh ada orang juga yang mencoba mengembangkan Bitcoin dari sisi untuk web 5 seperti Jack dan Michael Saylor yang mereka lakukan. Nah gue lupa namanya siapa tapi gue akan coba tampilin Twitter-nya kalau misalnya gue ketemu karena ini berita gue dapet dari Twitter abis itu gue kulik terus-kulik terus-kulik terus di dalam Twitter-nya. Jadi orang ini itu kena hack. Ya jadi dia kena hack terus dia mencoba recover dia punya Bitcoin. Permasalahannya gini dia itu memang sipannya di komputer. Kayak semacam di laptop atau di PC. Tetapi permasalahannya laptop atau PC dia itu gak terkoneksi sama internet kecuali dibutuhkan. Nah kalau taunya ternyata kena hack. Dan kena hack-nya itu gak main-main ya. Kena hack-nya itu hampir sekitar berapa puluh Bitcoin ya. Jadi ada sekitar berapa puluh bilion. Sekitar berapa bilion dolar itu keraib ya. Di hack sama orang terus keambil Bitcoin-nya dan yaudah hilang gitu aja. Dan disini yang bikin sedihnya adalah dia itu kayak cerita gitu di Twitter bahwa Bitcoin gue hilang terus yaudahlah gue passerain aja. Dan disitulah sisi gelapnya dan sisi kelamnya cryptocurrency ya. Mungkin ini peringatan juga buat para sobat-sobat menos bahwa ketika kalian punya crypto itu ke hack, hilang. Atau seperti FTX atau mungkin seperti Luna. Dan memang gak diregulasi pemerintah. Jangan punya harapan bahwa itu akan kembali ya. Karena disitulah seremnya gitu loh. Disitulah kita mesti DIY dan kita mesti riset baik-baik. Dimana kita simpen koin kita, dimana kita melakukan investasi uang kita gitu. Di koin yang mana, di access yang mana dan itulah disitu bahayanya gitu loh. Jadi disini ya jadiin pelajaran aja bahwa kita pokoknya semua mesti hati-hati gimana pun ceritanya gitu loh. Ya kan sobat menos jadi ya gitu aja ya. Dan paling mungkin video ini ya cuma gitu aja ya. Untuk mengawali minggu. Rasa thank you sambil kita menjalani hari ke depan. Dan oke sobat menos semoga hari kalian juga menjalani minggu yang baik. Jadi kalau misalnya kalian suka sama video ini boleh di like. Kalau misalnya kalian suka sama channel gue boleh di subscribe. Thank you banget sobat menos yang udah nonton. Dan yang masih ngikutin dari awal sampai sekarang. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa komentar di bawah. Kalian mau gue bahas apa. Mungkin gak harus tentang mining gak harus tentang kripto. Misalnya kalian mau membahas sesuatu yang kayaknya membutuhkan di preset. Gue akan mencoba melakukan riset lebih dalam. Tetapi ini channel gue adalah tentang kripto, mining dan lain-lainnya ya. Seperti seputar kripto karansi. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye minus. Sampai ketemu di video selanjutnya.